Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air adalah artis Soraya Abdullah yang tutup usia hari ini, Senin 1 Februari 2021. Kepergian Soraya yang terkesan tiba-tiba tak dipungkiri mengejutkan banyak pihak. Meninggal di rumah sakit Siloam Kelapa II Tanggerang, benarkah artis era 90-an itu didiagnosa mengidap COVID-19? Seperti apa duka yang dirasakan para sahabat, juga rekan artis. Mengenang kembali sosok Soraya Abdullah, artis cantik yang mendulang popularitas di zamannya itu sempat membuat heboh publik dengan keputusan hijrahnya. Tak hanya hijrah, Soraya Abdullah juga bahkan memutuskan untuk meninggalkan dunia hiburan demi mendalami ilmu agama. Lantas, seperti apa perdebatan Soraya sebelum memutuskan untuk berhijam? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Adalah artis era 90-an, Soraya Abdullah, tutup usia hari ini, Senin 1 Februari 2021. Kabar berpulangnya Soraya jelas tak diduga oleh kebanyakan orang. Melalui media sosial, Indah Dari adalah salah satu rekan Soraya mengucapkan Pela Sungkawa sembari menyebutkan sebab meninggalnya sang artis. Berdasarkan keterangannya, Soraya Abdullah meninggal di rumah sakit Siloam Kelapa II, Tanggerang setelah didiagnosa mengidap COVID-19 comorbid asma. Sementara itu, lewat sosial media juga, Umi Pipik, sahabat almarhumah, juga membagikan rasa dukanya. Dalam postingannya, Umi Pipik menuliskan kalimat Bela Sungkawa sembari memajang foto. Kala keduanya mengenakan busana muslim berwarna hitam, lengkap dengan menggunakan cadar. Usai unggahannya terpajang, deretan artis tanah air pun sontak mengucapkan doa dan mengiringi kepergian Soraya Abdullah. Ya, jadi tadi aku tuh ngedemarnya agak sorayan, karena kebetulan handphone aku tuh lagi error. Handphone aku tuh lagi, apa namanya, mati internetnya. Jadi aku lagi di supermarket, aku lagi gak liat handphone tuh. Aku liat handphone tuh telat setengah lima ya, setengah lima. Terus aku lihat di Instagram, di Instagramnya Umi Pipik, ada berita duka, Ayak meninggal, kaget banget, sedih banget. Rasa kehilangan yang sangat banget ya buat aku ya gitu. Dan, kan aku dua minggu lalu tuh udah denger Ayak sakit, seperti itu. Kemudian, apa namanya, di grup juga itu susah menginformasikan bahwa Tia Ayak di ICU. Tia Ayak butuh pelaksanaan, ramanya darah, darah, golongan darah B, tapi orang yang sudah pernah kena COVID gitu pada waktu itu. Jadi, waktu itu kita terharap, ya, sangat terharap bahwa Tia Ayak sembuh, karena memang banyak orang yang sakit-sakit COVID itu kan sembuh gitu. Tapi, almarhumah, karena ada penyakit bawa juga asma ya gitu, dan Allah lebih sayang sama almarhumah gitu. Aku kurang jelas deh, kurang jelas ya jerawannya. Cuma, aku denger aja waktu berita di grup, waktu almarhumah masuk, kemudian almarhumah masuk ICU, seperti itu. Dan, benar-benar gak nyata juga sih gitu, mungkin karena ada asma itu ya, jadi yang memperparah COVID-nya gitu. Kisah ayak tuh rame, kalau lagi sama ayak tuh pasti rame. Orangnya pasti ketawa, orangnya hobi ketawa, orangnya selalu berikan yang positif gitu, dan dia selalu mendoakan orang, selalu mendoakan orang. Dan ibadahnya dia, Masya Allah, seperti itu ya, dan hijrahnya dia tuh luar biasa gitu, benar-benar dia, zaman orang belum hijrah, dia udah hijrah, berhijab, dan dia memakai nikom, itu buat aku, dan dia istiqomah sampai ayak-ayak dia, itu udah berikan contoh yang baik buat aku. Dan dia selalu mendoakan temen-temennya, gitu, kayak yang di video itu kan, dia masih selalu doain gitu ya, untuk kita bisa tetap istiqomah dalam hijrah gitu. Sangat kehilangan, karena dia satu sahabatku, walaupun beberapa tahun terakhir, itu jujur kita gak pernah ketemu gitu, tapi kita pernah dekat, pernah dekat dari berteman tuh puluhan tahun, puluhan tahun, aku ingat banget dari zaman cek-emperi cek awal, dari dua tahun, dua puluh tahun kita berteman gitu, walaupun beberapa tahun terakhir, kita jarang ketemu gitu, tapi kita selalu ada komen-komen adik gitu, dan yang terakhir ya itu sih dua bulan yang lalu, aku mesti tersalam sama dia, janjian untuk ketemu, dan belum sempat ketemu gitu. Ya, dia banyak memberikan contoh yang baik untuk kita, untuk jangan mikirin, apa namanya, dunia-nya, tapi akhirat juga seperti itu. Mengenang kepergian artis Lawa Soraya Abdullah, teringat kembali momen besar yang terjadi sekitar tahun 2004 silam, saat bintang sinetron yang terkenal di tahun 90-an itu, mengambil keputusan besar untuk berhijar. Ya, saat namanya tengah menjulang, hati Soraya Abdullah sama sekali tak goyah ketika memutuskan untuk hijrah. Dengan bimbingan Ustadz Abu Jibril, artis Lawas yang terkenal di masanya tersebut, akhirnya memantapkan hati untuk meninggalkan dunia sinetron dan mendalami ilmu agama. Dan benar saja, semenjak memutuskan untuk hijrah, Soraya pun jarang, bahkan tak pernah terlihat di layar kaca. Saya start pakai cadar itu tahun 2007 bulan Ramadan ya, berarti udah sekitar 6 tahun apa ya, gak kerasa juga gitu ya. Awal-awal itu yang berat, udah kesininya gak ada gimana ya. Yang pasti ketika awal itu, yang pertama reaksi itu dari keluarga gitu ya, yang berat keluarga. Karena keluarga kan yang tahu saya siapa, yang tahu saya bagaimana keseharian kita, bagaimana gitu. Jadi untuk mendakwakan keluarga itu justru yang paling berat. Bukan mendakwakan, paling gak mereka bisa menerima saya, memutuskan hidup saya untuk menutup wajah. Dan itu kan gak hal yang lumrah di sini gitu ya, bukan hal yang sangat aneh gitu. Kamu ngaji di mana, ini alirannya apa, segala macam. Jadi alhamdulillah, iya, buat apa kamu begini. Karena dulunya kan ya istilah kata apa ya, 180 derajat lah gitu, yang darudur gimana gitu. Itu awal-awal saya pakai itu, ya saya paham sih maksudnya, ya kondisinya di sini kan seperti itu. Kalau mereka menatap itu ya saya yang harus senyum, supaya mereka gak mengernyit gitu ya. Ya kan matanya gitu kelihatan gitu ya, matanya ramah gitu kan, kita yang berusaha kayak gitu. Jadi mereka takutnya saya ini ikut-ikutan, terus nanti copot lagi gitu. Dan itulah alhamdulillah yang ketika saya itu sebelum memutuskan saya ini memakai cadar itu, memang saya tahu dulu apa fatwa yang ulama yang membolehkan, menyunahkan, atau fatwa yang hanya sebagai sunah atau tidak sunah gitu. Jadi saya pelajari dulu siapa ima syah-syahnya gitu. Jadi, oh kenapa dia yang ininya emang wajib apa yang sini yang sunah gitu. Jadi ketika saya ini, saya bisa ngomong sama keluarga saya. Walaupun gitu, itu juga gak mudah. Alhamdulillah dari awal sih ya makannya saya berani pakai, karena hati saya ngerasa cocok, ngerasa nyaman gitu. Dan alhamdulillah Allah selalu memberikan pertolongan kepada saya. Dalam artian kalau misalkan saya ketika saya harus masuk imigrasi ya, itu kan pasti kan ada cek wajah, itu memang harus dibuka. Dan saya selalu ngantri yang di tempat yang wanita lah, yang ini. Tapi kalau pernah saya waktu itu pesawat telat dan gak ada perempuan di situ, saya gak bisa, saya bilang, Pak saya minta maaf, saya gak bisa kalau ini. Terus alhamdulillah dia mau nungguin gitu sampai kru-nya keluar, ada kru pesawat keluar yang perempuan. Dia percaya gitu, saya cek di situ. Jadi selalu dapat kemudahan. Pemirsa Intens Investigasi. Mulai berhijab sejak tahun 2004 dan akhirnya bercadar pada 2007, keputusan Soraya Abdullah sama sekali tidak menggoyakan hatinya. Keinginan Almarhumah untuk tetap istiqomah hingga ajal menjemput akhirnya terwujudkan. Ya, semasa hidupnya, Almarhumah pernah berharap agar kebulatan hati untuk mendekatkan diri pada yang kuasa tak tergoyakan. Sekalipun cobaan demi cobaan, Silih ganti berdatangan. Saya gak pernah ninggalin mereka gitu, dan supaya beban itu gak bertambah di mereka gitu. Jadi, apa namanya, sehingga mereka sampai hilang semuanya itu. Karena itu hanya, biasa itu kan, ujian itu kan hanya di awal pertama ya, gitu. Kalau udahannya, Alhamdulillah kita bisa membuktikan sama keluarga kita, bahwa semua tujuan kita ini semata-mata hanya karena Allah. Kalau dipikir, saya juga gak pernah minta begini gitu kan. Ya, saya minta hidayah, tapi saya pun diri saya sendiri, kalau sejujur saya gak sampai gitu seperti ini, gitu. Gak kepikiran gitu ya. Saya minta, Alhamdulillah saya bisa berjilbab aja tuh, aduh, udah bersyukur banget gitu ya. Sampai begini lagi gitu, dan Alhamdulillah semoga Allah istiqomakan saya sampai saya mati. Selamat jalan sahabat. Semoga amal ibadah yang pernah kau tanamkan selama hidup, diterima oleh Allah. Ya, untuk almarhumah sahabatku, surai abullah, semoga suruh khatimah, diampuni segala dosa-dosa desalahannya, dilapangkan gugurnya, diterangkan gugurnya, dijadikan gugurnya taman-taman surga Allah, dan semoga ayah tenang di surga Allah SWT, di surga ferdos. Amin. Amin, ya rupakan Allah. Demikian Pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus, Intense Investigasi, setiap hari Senin sampai dengan Jumat, hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax